Pemirsa upaya mencogah penyebaran virus M-POX atau cacar monyet di Bali, Bandara Ngurah Rai menempatkan tiga unit Thermal Scannel di area terminal kedatangan internasional. Meningkatnya status M-POX, pihak bandara terus berkoordinasi dengan Balai Besar, Kekarantinaan Kesehatan, BBKK, dan Pasar. Cegah penyebaran virus M-POX atau cacar monyet di Bali, Bandara Ngurah Rai memperketat pengawasan pada penumpang dan wisatawan yang masuk Bali. Gawasan dilakukan dengan memasang tiga unit alat Thermal Scannel di sejumlah titik di area terminal kedatangan internasional. Peningkatan pengawasan dilakukan pihak bandara Ngurah Rai sebagai bentuk antisipasi terkait peningkatan status bahaya virus cacar monyet sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pihak bandara juga terus berkoordinasi dengan Balai Besar, Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK, dan Pasar. Jika ditemukan ada penumpang yang terindikasi terjangkit M-POX, tugas bandara akan menyerahkan ke pihak BBKK, dan Pasar untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Sesuai SOP, penumpang yang terindikasi M-POX akan diisolasi terlebih dahulu di ruang klinik BBKK Terminal Internasional sebelum diperiksa lebih lanjut ke rumah sakit rujukan. Ini kita ikuti ya, tentunya leadingnya adalah, atau leadernya adalah dari BBKK tersebut. Bandara menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh mereka ya, terkait dengan pencegahan di Bandara Ngurah Rai Bali ini, dan tentunya menyesuaikan. Dan selain skener yang, thermal skener yang kita siapkan, ya, ataupun dari pihak BBKK tersebut siapkan, ya, kami juga tentunya memantau profiling dari masing-masing penumpang yang ada. Hingga saat ini, Pelola Bandara Ngurah Rai, belum menemukan indikasi adanya penumpang yang terjangkit M-POX di Bandara Ngurah Rai. Dari Badung, Bagus Alit, Aijus, Pelaporkan.